hai oke paling enggak seperti ini lah ya kalau sudah pas pemasangannya ya hasilnya seperti ini ya mudah-mudahan bermanfaat deh jadi lumayan lah ya hasil karya sendiri biayanya tuh saya tuh beli covernya tuh 200.000 sama lampu satu setnya tuh 100.000 udah dapet lain dari yang lain kayak gini ya variasi yang mungkin jarang orang lakukan Oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Adi AJS kali ini saya membeli membeli ini tutup samping punyaan Yamaha new n-mac 2020 ya pasti kalian tahu nih ya tetap samping ini sirip samping itu merknya MHR ya ini sudah saya lepas dari pembungkusnya ya kan kemudian disini dia ada lampunya juga nanti nih lampunya merah sama kuning sebagai sen atau yang standby lalu standby ya jadi nyala nanti dia seperti ini nyalanya saya coba namun nyalanya dia tidak terang ya menurut saya sih tidak terang dan tidak bervariasi dia jadi standby merah aja atau kalau pas di lighting itu ya kuning aja dia ini kan saya coba aja langsung saya koneksikan dengan adaptor DC 12 volt hasilnya ya seperti ini saya kurang yang puas ya jadi saya mau pasang lampu alis ya di sini nih nanti sekitar sini mau saya pasang lampu alis pakai DRL ya daily running light ya ini saya beli ini harga kisaran seratusan ribu sama 130 dia beremote dia dapat dua kita bongkar sejenak ya dan ini sudah saya keluarkan dari plastiknya ini ada remote-nya ya remote-nya RGB banyak warna ini kelap-kelip juga strobo dan lain sebagainya kemudian dua ini dua alis sih dua lampu alis ini dua lampu alis dan satu controller ya ini jadi nanti ini dikoneksikan eh ini ya ngikutin lampu standby aja bisa ke lampu rating satu dan lampu standby satu ini ada dua ada tiga kabel ini untuk negatif nih lampu rating dan lampu ini ya lampu yang standby tuh seperti lampu kota nanti kita ikutkan nanti ini saya pasang di sini ya nanti kita coba dulu dan ini hasilnya ya seperti ini nanti sepertinya bagus kalau kita taruh motor nih ya jadi warna-warna nanti ya di bagian sisinya nanti kita ganti cover ini ya cover samping ini dengan yang cover custom yang kita buat tadi ya nanti saya akan bongkar ini ya nanti langsung aja nanti teman-teman lihat hasilnya ya nanti kita buka ini semua botnya kita buka intinya nanti kita ganti yang ini ya kalian buka ini semua ya ini ada pengucinya di sebelah sini sebelah sini ya sebelah sini ini buka bautnya kemudian dibuka ya nih ini dibuka biar mudah kalau nggak dibuka susah dia jadi kalau sudah nanti ini kita pisahkan ya ini kan nih jadi dua bagian nih ini kita pisahkan ini ada skru satu yang harus kalian lepas agar ini bisa dikeluarkan ini sudah saya buka nanti tinggal dilepas sini ya kalau nggak dibuka susah juga dari karena di sini tuh ada penguncinya dia Hai nah nih susah lepas ini ini ada pengucinya harus dilepas dulu makanya kita lepas tak kira bisa dicabut dari luar aja sekalanya nggak bisa ya bisa begini ya ini pemasangan lampu alis ya di bodi samping jadi seperti itu nanti dia lepas nah lepas ya enak dia lepasnya di tinggal narik tinggal dorong keluar ini kan nah ya pakai yang ini nanti begini ya nah oke ya ini pemasangan lampu alis ya di bodi samping seperti ini nanti saat kalian pasang kayak seperti ini terus kemudian ini dicowak ya dicowak agar ini apa namanya masuk ke dalam sini agar rapi kalau nggak dicowak nanti jatuhnya ke sini dia makanya ini ini dicowak dulu ya kan kemudian nanti bisa masuk ke dalam gini ya ini begini nanti kita tes hasilnya gimana ya ini sudah kita ganti hasilnya setelah saya pasang ya ini kalau malam bagus ini ini kan pakai remote aja dia mau butuh warna apa gitu nah enak berubah ya nanti ambilkan dari soket lampu rim atau lampu lighting di sini ini nanti ini yang lampu rim ambil aja main plus nya di sini sesuai dengan warnanya sekarang di sisi selanjutnya ya sama saja nanti ini dibuka aja atau dibuka separuh saja kemudian nanti ini dibuka bautnya ini ya guna nanti dilepas sampai tadi kita lihat dulu hasilnya ketika malam nah seperti itu hasilnya ya tuh nah dia bisa diremote cara pinjam remotnya ini ya mantep nih ya kan nah ini satunya satunya rada aneh ya kabelnya kayaknya ada yang apa namanya yang enggak pas kita jadi dirubah bisa dia Oke paling enggak seperti ini lah ya kalau sudah pas pemasangannya ya hasilnya seperti ini ya mudah-mudahan bermanfaat ya jadi lumayan lah ya hasil karya sendiri biayanya tuh saya tuh beli covernya tuh 200.000 sama lampu satu setnya tuh 100.000 udah dapet lain dari yang lain kayak gini ya variasi yang mungkin jarang orang lakukan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullah